Informasi pertama datang dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hari ini kembali memanggil dan memeriksa Ketua MK Anwar Usman Jumat 3 November 2023. Anwar kembali diperiksa lantaran menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan telah melakukan pelanggaran etik dalam pemeriksaan perkara uji materi nomor 90 tentang ketentuan syarat usia Capres dan Cawapres. Pemeriksaan kedua ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Anwar untuk membela diri. Sementara sebelumnya Anwar Usman pertama kali diperiksa pada selasa 31 Oktober. Ketua Majelis Kehormatan MK menyebut penyelesaian kisruh dugaan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman dalam putusan syarat usia Capres-Cawapres 2024 sudah dibuktikan. Segala bukti sudah lengkap baik dari saksi maupun ahli. Ketua MK MK menyebut sembilan hakim MK memiliki permasalahan dan kepentingan masing-masing. Kok informasi rahasia sudah pada tahu semua itu berarti ini membuktikan ada masalah. Nah tentu ada masalah kolektif artinya semuanya sembilan sembilan ini ada masalah ini. Menko Polhukam yang juga bakal cawapres, Mahfud MD menilai Majelis Kehormatan MK akan memutus sidang kode etik terhadap hakim konstitusi dengan adil. Mahfud menyebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi cukup kredibel dalam menangani dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Ya silakan aja lah, itu kan Majelis MK MK-nya itu menurut saya cukup kredibel. Tahu apa yang harus diputuskan, yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Begitu aja. Sementara itu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarap menyebut PSI akan tetap bergabung di Koalisi Indonesia Maju dan mendukung bakal calon Presiden Prabowo Subianto apapun keputusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan MK dalam dugaan etik hakim konstitusi yang berdampak nantinya pada syarat ketentuan cawapres-cawapres untuk Pilpres 2024 yang berpotensi berubah. Ya nggak apa-apa, kita tetap dikim. Nggak mau berubah, nggak berubah, kita tetap. Udah, nggak apa-apa. Iya, kita ada komitmen dengan Pak Prabowo. Iya, kita ada komitmen dengan Pak Prabowo. Iya, kita ada komitmen dengan Pak Prabowo.